Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawi, Ustaz Ibn Rasulullah Al-Muslimin Amin, Harul Al-Amin, dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibn Jam'ah dan seluruh ulama kita Ustaz saya berprofesi sebagai guru di sekolah dasar, dalam mendidik anak, dalam mendidik anak-anak didik kita kadang mencubit atau memukul sedikit anak didik kita apakah hal ini termasuk kezaliman yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat Ustaz Barakolofikum Ustaz, ya terima kasih atas pertanyaannya konsep mendidik atau shock terapi dengan fisik itu ada dalam Islam namun harus dilakukan dengan tepat dengan kadar yang tepat dan dilakukan oleh orang yang tepat harus dilakukan oleh seorang pendidik dan mengerti kaedah-kaedah pendidikan, diantaranya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud muru awladakum misolat wahum abna'u sab'i sinin perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun wadribuhum alaiha wahum abna' ashrisinin dan pukullah mereka kalau mereka tetap tidak mau sholat di usia 10 tahun dari sini kata para ulama konsep pemukul itu ada tapi yang pertama bagian mana yang dipukul dan bagaimana bentuk pukulan pukulan goir mubareh gak boleh menyakitkan gak boleh mencederai apalagi membuat trauma atau membuat sakit atau membuat cacat itu diharamkan terus yang kedua lihat bagaimana ada spare waktu hadirin di usia 10 tahun dan 10 tahun bukan 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 dilihat dari satu sisi saja 10 tahun lalu sudah ada edukasi secara persuasif secara baik dari usia 7 tahun setiap hari selama 5 kali sehari karena sholat 5 waktu jadi dari 7 tahun itu anak harus diperintahkan sholat tapi gak boleh dihukum secara fisik diperintah enggak diperintah lagi enggak terus diperintah enggak perintah lagi nasih hati terus enggak gak boleh diapa-apain terus terus sampai usia 10 tahun kalau salah satu masyik kami namanya Syekh Ahmad Bati ini kata beliau itu berarti proses menuju pemukulan yang tidak menyakitkan itu itu setelah 3 tahun dan setelah kurang lebih 5 ribuan kali di nasih hati gitu baru boleh karena itu 5 kali 3 5 kali 1 tahun lalu kali 3 tahun itu harus rutin harus rutin harus rutin harus rutin harus rutin harus rutin ataupun dikit-dikit cubit enggak enggak mendidik dan kita harus lihat kesalahannya apa lalu hukumannya kepada kepada siapa kepada siapa lihat Nabi SAW orang munafik yang buat salah di perang tabuk enggak dihukum sama Nabi SAW Ka'apin Malik melakukan kesalahan yang sama dihukum oleh Nabi SAW alaihi wa sallam itu poin Allah adil Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah merahmati Imam Nawawi Imam Ibn Jama'ah Ustaz seluruh ulama tim kanja dan seluruh umat Islam dan seluruh semoga seluruh umat Islam selalu dalam lindungan dan limpan keberdekaan Allah subhanahu wa ta'ala izin bertanya dan mohon nasihatnya bagaimana cara meraih keberdekaan waktu pagi bagi yang insomnia karena susah sekali seringkali bangun hanya untuk salat subuh lalu lanjut tidur lagi sampai jam tujuan jika tidak tidak tidur lagi sering sekali seharian jadi bad mood apakah cukup dengan belajar waktu malam saat saat belum bisa tidur jazah Allah heran jawabannya dan nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah sekalian Allah muliakan masalah sulit tidur atau sulit tidur yang berkelanjutan dan seringkali kan kalau kata para ahlinya saya hanya nukil aja bahwa ini kan kaitannya dengan kebiasaan kurang tidur ada yang kena faktor kebiasaan ada yang depresi ada yang kecemasan ada yang kurang olahraga tapi bisa juga ada penyakit kronis atau side effect dari beberapa obat-obatan dan seterusnya lah ya pakarnya lebih ngerti masalah ini intinya fattaqullah masata'atum bertakullah kepada Allah semampu kalian kalau ini misalnya berkaitan dengan masalah masalah kebiasaan masalah jiwa masalah hati seperti depresi tadi maka jelas solusinya adalah dilawan dilawan memang sulit kata Imam Abu Hamid bahwa salah satu yang paling sulit dirubah adalah kebiasaan itu paling sulit memang merubah kebiasaan itu susahnya minta ampun yang paling susah kan dalam peradaban itu membangun kultur hadirin itu yang paling susah membangun kultur kultur disiplin kultur baik kultur segala macem jadi memang minta peran kepada Allah dan diperjuangkan kalau misalnya ini masalah depresi segala macem berarti solusinya berdikir kepada Allah tapi kalau memang ini karena penyakit kronis maka diusahakan kalau gak bisa jadi insumnya itu disikapi sesuai dengan penyebab karena penyebabnya berbeda gak bisa dibukuh rata Allah tapi coba deh waktu pagi itu berkah 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 itu tadi tadi kita sudah sampaikan Allahumma barik li umati fi bukuria Allah berkahi umatku di waktu paginya hadis surat Imam Ahmad dan Ibnu Umar mengatakan apa yang dimaksud hadis ini yang dimaksud doa keberkahan ini adalah menuntut ilmu dan saf pertama di waktu subuh menuntut ilmu di waktu pagi dan saf pertama di waktu subuh itu kunci keberkahan di hari tersebut makanya bak da subuh adalah waktu prime time untuk ilmu untuk kajian sebagaimana untuk pikir dan lain sebagainya Allah Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam semoga Allah merahmati Imam Zarnoji Ustaz dan keluarga umat muslim amin semoga Allah merahmati Imam Nawi juga Ibnu Jama'at dan seluruh para ulama izin bertanya Ustaz suami itu memang cuek ya Ustaz sifatnya yang pertama kalau suami kita cuek jangan bawa-bawa kita semua masih banyak laki-laki romantis disini jangan bawa-bawa itu itu takdir Allah kepada yang bertanya dengan semua laki-laki demikian tanpa harus mencoba yang lain jangan saya mau buktikan jangan gak perlu dibuktikan dia itu sayang sama istrinya tapi memang sifat sikapnya cuek jadi terkesan tidak peduli sama istrinya tapi sekali perhatian Masya Allah yaudah itu selesai itu jawabannya memang wanita-wanita dan bagaimana sikap saya sebagai istri jika suami masih belum bisa jaga pandangan walaupun sudah ditegur saya masih bersabar karena saya masih yakin suami saya akan berubah walaupun tidak instan tapi saya juga sedih jika saya tahu suami saya belum jaga pandangan ya terima kasih yang pertama yang pertama masalah gue donaldor memang ini PR kita semua semoga Allah jaga kita dan semoga Allah memaafkan ketika kita khilaf dalam masalah ini dan bagi istri terus diingatkan ingatkan dengan baik jangan ingatkan seperti supervisor seperti wasit seterusnya jadi itu penting ingatkan itu harus lembut apalagi ini masalah sensitif jadi jangan apa namanya jangan ingatannya seperti petugas petugas keamanan jangan apalagi bahwa periwitan PRIT gitu lah jangan jangan atau godunador 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 jangan baik-baik dan dan mayoritas suami tahu lah itu salah tapi khilaf dan itu syahwat jadi tujuan kita mengingatkan kan bukan bukan meluapkan emosi gitu namanya mengingatkan yang penting pesan sampai yaudah kalau sampai sudah tahu pelan-pelan pelan-pelan gitu loh dan yang kedua ini jadi jadi apa jadi penyemangat kita untuk lebih tampil cantik lagi wanita-wanita terbaik itu menyenangkan jika dilihat makanya kita harus jaga penampilan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini hal yang penting gitu loh karena seringkali wanita itu tampil cantik itu untuk suami orang bukan suaminya sendiri iya benar makanya salah satu respon di masyarakat yang common ketika istrinya tampil cantik itu pertanyaan apa mau kemana gitu itu kan semua tamparan loh cantik banget mau kemana itu kan subhanahu wa ta'ala harusnya kan jawabannya mau ke ruang tamu gitu mau makan malam sama kamu gitu harusnya itu pertanyaan mau kemana bagi wanita cerdas itu sebuah teguran yang sangat halus gitu loh itu berarti kita tampil oke cuma di keluar aja tapi mau kemana itu itu point jadi itu kalau cuek setiap orang beda-beda yang pertama lihat kelebihan suami kita jangan lihat kekurangan selalu lihat kelebihan selalu lihat kelebihan selalu lihat kelebihan gak ada laki-laki yang sempurna lalu tapi sekalinya perhatian masya Allah Ustaz jangan-jangan karena kita juga lupa bersyukur atas perhatian yang jarang-jarang tersebut padahal kata Allah la insya kartum la zidan nakum jika kalian bersyukur maka insya Allah apa susahnya bagi Allah membuat yang jarang-jarang itu jadi sering lalu kita bersyukur lagi sering jadi rutin jadi bersyukur aja gak usah nyinyir gak usah segala macam gak usah ini bersyukur cara menarik nikmat itu dengan syukur gak usah ribet-ribet dan kita mulai kita mulai kasih perhatian salam ibda binafsi mulai dengan diri sendiri mulai dengan diri sendiri sebagaimana nasihat untuk para suami perlunya perhatian sama sama istri lihat Nabi salam Nabi salam kan pernah bilang kepada Aisyah r.a saya tahu kapan kamu lagi seneng nyaman dan kapan kamu lagi gak nyaman Aisyah kalau kamu lagi nyaman kamu akan mengatakan demi rohnya Muhammad dan kalau kamu lagi gak nyaman maka kamu akan mengatakan demi rohnya Ibrahim gitu gitu jawab dari sini dari dua sisi kita bisa mengerti yang pertama lihat bagaimana ekspresi Aisyah kalau gak nyaman sesimpel itu jadi jadi gitu demi rohnya Ibrahim jadi gak gak bisa gitu mas ini gak bisa gitu beb gak ada gak bisa gitu aku tuh capek capek gak ada begitu jadi mulai sekarang buat ibu-ibu di belakang demi rohnya Ibrahim gitu tapi pastikan tetangga kita tidak namanya Ibrahim karena bisa masalah ada urusan apa kamu dengan Ibrahim bukan mas Ibrahim beb tapi Ibrahim ini Nabi Ibrahim oh ya oke oke jadi pastikan dulu lingkungan kalau ingin menggunakan kata itu jadi bayangin ya banyak orang yang nyinyir sama Aisyah bilang masih kecil pedofil tapi mereka gak pernah baca betapa matangnya Aisyah sebagai wanita usia belasan tahun tapi sosok wafat umur beliau rohnya 17-18 tahun itu bisa gitu marahnya cuman demi rohnya Ibrahim selesai gak lebih gak sengah ngambek gak banting gak jungkir balik gak koprol gak roll ke belakang gak segala macam enggak demi rohnya Ibrahim selesai dan kita tahu Aisyah kecemburuan ada pun di sisi Nabi Suwam melihat bagaimana pekanya Nabi Suwam perhatian sampai perubahan diksi aja Nabi tahu istriku lagi gak nyaman istriku lagi gak kadang-kadang kita nih suami sampai piring kaca di dapur habis gak sadar-sadar juga oh kamu lagi marah suaminnya itu nepirung udah habis semua subhanallah emang dua-duanya salah makanya dua-duanya istighfar lah jadi kita gak bela suami kita gak bela istri semangat kita bela dua-duanya dan kita ini semua pendosa suami pendosa istri berdosa berbanyak istighfar nanti Allah akan perbaiki rumah tangga kita ini yang bisa disampaikan jazallah dan pekan depan kita istighfarokan dulu ya kita tadi belum mengatakan istighfarokan kalau yang terbaik lanjut materi kita lanjut kalau yang terbaik kita angkat cerita tentang Nabi dan Ansar insya Allah kita angkat kita minta petunjuk dan istighfarokan kepada Allah mana yang terbaik buat kita dan itulah adab di dunia ilmu jadi coba di istighfarokan dulu dan kita lihat mana yang terbaik untuk materi pekan depan aku lakukan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.